Intro Hari ini Abdi bersama dengan Rizky mau ngabuburit ala anak desa Cibesi Subang nih Bukan seperti anak kota lainnya yang sibuk cari takjilan atau main game Disini ngabuburitnya lebih seru main ke alam Masih banyaknya sawah dan lahan di daerah ini membuat ngabuburit terasa mengasihkan Percaya tuh, menurut Rizky kijing di daerahnya masih banyak dan besar-besar loh Nah jadi ini unik banget nih Biasanya sawah yang baru beres digarap banyak banget nih kerang sawahnya Atau istilah namanya disini kijing Ayo deh nyari lagi yang banyak deh Nah lahan kayak gini yang masih bisa dengan bebas kita masukin untuk mencari kijing Lahan yang belum ditanami bibit Selain lebih leluasa untuk mencari kijing Pemilik sawah juga terbantu Karena kita ikut mengeburkan tanah dengan berjalan di atasnya Kijing merupakan sejenis kerang yang hidup di air tawar Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir Maupun berlumpur seperti sawah ini Ayo Ki cari lagi kijingnya Wah gak terasa nih Sudah cukup banyak ya kijing yang Abdi dan Rizky dapatkan Hmm sepertinya udah cukup nih Buat dijadikan menu buka puasa nanti Masih dari kawasan Subang nih Abdi akan membuat masakan khas Subang Yang sudah jarang banget ada nih menu rumah makan di Jawa Barat Penasaran kan? Nah sekarang saya lagi sama Ibu Imas nih Mau bikin apa bu kita bu? Bikin lolongnya kijing Bikin lolongnya kijing Ada yang pernah dengar sayur lolongnya? Abdi juga baru dengar nih Bumbu untuk sayur lolongnya ini Ada ketumbar, cabai, bawang putih, dan bawang merah Serta kemiri Jangan lupa juga masukkan kunyit dan jahe Serta garam Biar makin sedap nih rasanya Sementara Abdi mau buka nangka mudanya nih Waduh Bu Mereka banyak getahnya ya Hati-hati ya Getah dari buah nangka ini lengket pisan Tapi ada caranya nih Sebelum mulai melupas Beri minyak sayur dulu pada tangan Dan pisau agar tidak lengket Nangka muda direbus terlebih dahulu Agar tidak keras dan getahnya hilang Selagi saya merebus Ternyata Ibu Imah sudah berganti kegiatan Meni gesit pisang ya Bu Imah Sudah marut kelapa aja Setelah dirasa cukup Nangka diangkat dan ditiriskan kelebih dahulu Sebelum diolah menjadi sayur Siap Bu Biar Abdi yang masak ya Ibu Imah cukup mengarahkan saja Pertama Tumis bumbu yang sudah dihaluskan nih Jangan lupa Daun salam Sereh Dan juga potongan bawang daun Ikut ditumis Wih Aroma bumbunya Bikin perut auto kosong nih Eh kan emang kosong ya Karena puasa Tambahkan air sedikit Agar bumbu tidak gosong Setelah bumbu dirasa matang Masukkan rebusan nangka Dan juga hijing ke dalam wajan Lalu aduk hingga merata Lalu masukkan juga santannya nih Abdi batu peras ya Bu Wah ini mah siga sayur nangka ya Bu Tambahkan sedikit air Agar sayur cukup berguah Wah ini Aroma masakannya Sudah benar-benar minta dicicip nih Eh gak batalkan Kalau baru berhayal rasanya Terakhir Tambahkan gula merah Untuk menambah cita rasa Pada sayur lolonginya Kini tinggal menunggu sayur matang Dan bumbu menyerap dengan sempurna Akhirnya Sayur lolongnya kijing Siap untuk disajikan Nih masakan lolonginya khas si besi Udah jadi nih Penasaran banget sama rasanya gimana Ayo teh Bu Langsung aja makan Wah ternyata Benar tidak beda jauh dengan sayur nangka Hanya saja ini bahannya memakai kijing Warnanya juga agak sedikit kuning Karena menggunakan kunyit Sebagai bumbu Lolong ini hampir mirip sama gudeg Cuman kalau lolong ini agak lebih pedes dan gurih Kemudian teksturnya yang empuk Karena pake nangka muda Dan direbusnya lebih lama Ayo teh Bu Tapi kalau soal rasa Ini mah juara Rasanya Raos pisan Karena nangka merupakan salah satu serat yang baik Serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Sedangkan kijing mengandung banyak protein Yang baik untuk tubuh kita Jadi cocok bisa nih Sayur lolongnya dikonsumsi setelah berpuasa seharian Atau saat sahur Wah ini mah recommended banget Buat menu di bulan Ramadan Terima kasih telah menonton!